Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9 Abram dipanggil Allah Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau Serta membuat namamu masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran Abram membawa sarai istrinya dan Lot anak saudaranya Dan segala harta benda yang didapat mereka Dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran Mereka berangkat ke tanah kanaan lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem Yakni pohon terbantin di More Waktu itu orang kanaan diam di negeri itu Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya Kemudian ia pindah dari situ ke begundungan di sebelah timur Betel Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan ai di sebelah timur Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah negeb Ayat 10 sampai dengan 20 Abram di Mesir Ketika kelaparan timbul di negeri itu Pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing Sebab hebat kelaparan di negeri itu Pada waktu ia akan masuk ke Mesir Berkatalah ia kepada Sarai istrinya Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya Apabila orang Mesir melihat engkau Mereka akan berkata Itu istrinya Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup Katakanlah bahwa engkau adikku Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau Sesudah Abram masuk ke Mesir Orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai Mereka memuci-mucinya di hadapan Firaun Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya Firaun menyambut Abram dengan baik-baik Karena ia mengingini perempuan itu Dan Abram mendapat kambing domba Lembu sapi Keledai jantan Budak laki-laki dan perempuan Keledai betina dan unta Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun Demikian juga kepada seisi istananya Karena Sarai Istri Abram itu Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata Apakah yang kau buat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku? Sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu Ambillah dan pergilah Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang Untuk mengantarkan Abram pergi Bersama-sama dengan istrinya Dan segala kepunyaannya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!